Saya mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh pemerintah Surakarta di dalam memperbaiki tata keolah penguatan-penguatan antikorupsi. Namun ada dua, ada dua pemerintah daerah yang tidak mengalami penurunan, yaitu pemerintah kota Surakarta dan pemerintah kota Semarang. Dari awal saya menjabat itu MCB kota Solo hanya di angka 65 termasuk. Paling rendah di Solo Raya dan di Jateng. Tapi tiap tahun dengan arahan dan pimpinan Pak Direktur, kita MCB-nya sekarang sudah di atas 90-an. SPI-nya juga 83, jadi angka. Pak, terkait hari ini Pak kan SPI di Tota Solo yang terendah wartawan, kemudian yang MCB itu yang manajemen ASN Pak, itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, yang pertama saya mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh pemerintah Surakarta di dalam memperbaiki tata keolah penguatan-penguatan antikorupsi. Yang pertama dari sektor MCB. Kami sampaikan, di tahun 2023, seluruh Jawa Tengah, pemerintah yang ada di Jawa Tengah. Ini mengalami penurunan terhadap skor MCB, Monitoring Center for Prevention. Ada delapan area di sana yang KPK bersama dengan pemerintah daerah melakukan berbagai macam intervensi dan perbaikan. Namun ada dua, ada dua pemerintah daerah yang tidak mengalami penurunan, yaitu pemerintah kota Surakarta dan pemerintah kota Semarang. Dan skornya pun juga sangat baik di atas 90, yaitu kalau pemerintah kota Solo ada di 92. Kemudian ada salah satu area, yaitu manajemen ASN, di mana skornya sudah cukup bagus. Sudah bagus, namun kalau dibandingkan dengan skor yang lainnya, di area yang lainnya, ini masih memerlukan langkah-langkah perbaikan, yaitu di manajemen pemberian, manajemen ASN di Rivet. Nah, ini sudah dikomunikasikan dengan BKSDM untuk dilakukan langkah perbaikan, di mana akan diperkuat dengan berbagai macam regulasi untuk penguatannya. Dan ini tidak ada masalah sama sekali. Nah, kemudian ada namanya skor SPI, Survei Penilaian Integritas ya. Ini survei ini dilakukan oleh KPK, dengan metode survei ada tiga komponen, yang pertama dari pihak internal, eksternal, dan ekspert. Dan Alhamdulillah, seapresiasi sekali lagi, teman-teman dari Pemfos Surakarta, skornya 83, sekian. Dan itu, skor tersebut, itu hampir sama dengan Giyanyar, nomor satu si Indonesia. Nah, saya pernah hadir di sini beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ternyata dengan berbagai macam program yang telah dilaksanakan oleh Pemfos Solo, itu betul-betul membuat skor MCP maupun SPI, linier di atas rata-rata. Kalau skor 983, sekian, itu artinya skor terjaga. Jadi, integriti, integriti yang ada di Pemkot, Kota Surakarta, integriti pemerintahan, integriti kemimpinan, dan integriti sistem yang dibangun, integriti individual, semuanya pada posisi terjaga dan sangat baik sekali. Dan skor Alhamdulillahnya, antara skor MCP dengan skor SPI, ini sama-sama linier dalam kondisi yang di atas. Nah, kemudian ada satu itu disampaikan bagaimana dengan, apa namanya, kondisi komponen dengan media, memang mungkin salah satu yang harus kerjakan, kurang terinformasi berbagai macam langkah-langkah perbaikan tata kola yang ada di Pemerintah Kota Solo melalui sektor media. Nah, ini juga sedang kita kerjakan bersama-sama dengan OPD yang memidangi nantinya pada prinsipnya, apa yang telah dilakukan oleh Pempa Kota Solo sudah sangat baik, ini terinformasi harus kepada masyarakat oleh jajaran media. Nah, ini yang harus kita kerja bersama-sama, dan teman-teman dari OPD tadi yang memidangi siap untuk memberikan langkah-langkah perbaikan. Demikian, terima kasih. Terkait edaran ini, Pak, ke sekolah untuk PPDB kan untuk anti-gantifikasi dan BOMI itu seperti apa, Pak? Silahkan nanti dengan Pak Wali, ya. Oke. Itu tidak. Tidak ada kaitannya dengan KPK atau? Bukan, artinya surat edaran itu memang diperlukan supaya menjadi suatu penguatan integriti di sekolah masing-masing, kan? Dan nanti implementasinya, nanti silahkan dengan Pak Wali seperti apa. Kalau surveinya tadi, tahun berapa, Pak? Survei tahun 2023. Kalau 2024 kan ini sedang berjalan, loh. Dan berjalan. Itu hasil survei di tahun 2023. 2024 belum dilaksanakan survei terhadap integritas. Nanti dilaksanakan biasanya di akhir tahun. Tapi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, berikut tasolo seperti apa? Meningkat. Sangat meningkat tajam di seberapa, lah. Jadi, dari tahun ke tahun, pernikatnya sangat signifikan. Dulu pertama sehari, tahun 2021, tahun 2020, ya. Itu masih di bawah 70, 65, 68. Nah, sekarang, tiga tahun saat ini berjalan sampai di angka 83. Dan sekali lagi, itu merupakan skor terjaga. Kalau di bawah 74, skornya waspada dan rentan. Nah, ini skor terjaga luar biasa. Dan itu, sekali lagi saya katakan, hanya yang mencapai skor 83 ke atasnya 2, yaitu Kabupaten Giyanyar dengan Kota Surakarta. yang waspada, mana saja? Ya, waspada banyak sih, Indonesia. Karena waspada itu skor 78 ke bawah. Oke ya, kita akan monggo. Terima kasih Pak Direktur untuk pengarahannya. Dari awal saya menjawab itu, MCB Kota Solo hanya di angka 65, termasuk paling rendah di Solo Raya dan di Janteng. Tapi tiap tahun, dengan arahan dan pimpinan Pak Direktur, kita MCB-nya sekarang sudah di atas 90-an. dan SPI-nya juga 83. Jadi, angka tadi Pak Direktur memaparkan angka SPI dan angka MCB terpautnya tidak jauh. Jadi, artinya ini komitmen kita untuk pemberantasan korupsi itu tidak hanya di atas kertas, tapi juga kita benar-benar mendorong untuk implementasinya. Jadi, sekali lagi terima kasih dan ayo teman-teman wartawan yang tadi masih memberikan skor rendah. Ini kita, nanti kita jariin lagi komunikasi dan saya yakin ke depan MCB, SPI-nya, Kota Solo itu bisa meningkat lagi. Sekarang sudah, angkanya, sama dengan gianya, paling tinggi se-Indonesia. Jadi, komitmen ke depan tetap kita jaga pemberantasan korupsi. Pokoknya kita, apa, kita jaga terus. Dan, apa, kalau beberapa minggu lalu kan kita juga baru saja menerima, ini apa, WTP dari BPK ke berapa ini? Berturut-turut ke-14. Jadi, pengelolaan keuangan, komitmen dari tiap-tiap dinas, pelurahan, pecamatan itu, tetap kita jaga ya untuk, apa, pengaturan manajemen keuangan di Kota Solo. Yang sekolah, nanti terbiasa seperti yang apa ini? Sekolah. BPDT? Apa tadi? Gratifikasi. Tetap nanti kami, akan kami monitor terus terkait gratifikasi dan lain-lain. Dan sekali lagi, untuk peluang-peluang semacam ini langsung dilaporkan saja. Mesti akan langsung kami tindak langsung. Kalau kayak study tours itu masuk kuliah atau kalau narik dana untuk study tours? Orang tuanya setuju, ya? Kalau setuju tidak masalahnya? Ya, kalau orang tuanya tidak, apa, orang tuanya setuju, saya kira tidak masalah. Dan kalau tempat tujuan, destinasinya bisa, apa, ada sisi-sisi edukasinya, itu saya kira tidak masalah. Dan tidak ada pemaksaan ya? Ya, jangan ada pemaksaan. Ya ya? Mas, tadi yang manajemen ada kurang-kurangnya di merit sistem, mas. Ya, nanti akan kami tindak lanjut lagi. Makanya ini kan kita secara berkala kan juga, sekarang kan semua kepala-kepala kan ada ini, apa, KPI-nya. Jadi, bisa kita monitor pencapaian-pencapaian tiap bulan, tiap tahunnya seperti apa, apakah sudah sesuai target yang wali kota tetap. Ya, banyak-banyak masih banyak ruang untuk improvement, tapi kita, saya kira dengan pimpinan Pak Direktur kita sudah cukup baik. itu cukup baik. Terima kasih. Terima kasih. Subscribe Berita Surakarta